Assalamualaikum Hari ini kita akan bagikan resep yang simpel banget Langsung aja potong-potong Satu papan tempe Kemudian Kita beri bumbu celupan garam Dan kita goreng Sampai kecoklatan Setelah matang Tempenya boleh diangkat Dan tiriskan Lanjut Ini ada ikan asin Yang tipis-tipis gitu ya teman-teman Kita goreng juga Sampai kecoklatan Wangi banget nih ikan asinnya Nah dua lauk ini Paling enak Dibarengi dengan Sayur pepaya muda ya Oke langsung aja Kita potong-potong pepaya mudanya Lanjut potong-potong Sesuai dengan selera ya Boleh potong stick Boleh potong dadu Sesuaikan aja Disini saya potong agak tebal Gini aja Lalu tambahkan garam Satu sendok teh Dan tambahkan air Lalu remas-remas Ini tujuannya biar getah Dari pepaya mudanya Hilang ya teman-teman Setelah itu Kita bisa bilas Sampai bersih Lanjut kita haluskan Ada cabai rawit Saya pakai 15 buah Untuk bawang merahnya Saya pakai 8 siung Bawang putihnya 5 siung aja Kemudian cabai merahnya Saya pakai 5 buah Kemudian garam Satu sendok teh Gula merah Satu potong kecil Kemudian kaldu jamurnya Satu sendok teh Lalu tambahkan sedikit air Dan kita akan proses Sampai halus Oke Kita panaskan minyak Dan tumis bumbu halusnya Sampai harum Tambahkan lengkuas Dan daun salam 3 lembar ya Aduk merata Dan masak Sampai tanah Setelah itu Masukkan pepaya muda Lalu tambahkan sedikit air Dan masak Sampai pepayanya itu Agak empuk ya teman-teman Kemudian tambahkan kacang panjang Ini satu ikat kecil ya Opsional sih teman-teman Bisa ganti dengan sayur favorit lainnya Kemudian tambahkan santan Saya pakai 1 liter Aduk sampai merata Dan masak Semua bahan empuk ya Setelah empuk Kita bisa matikan apinya Dan lodah pepaya muda kacang panjang Siap disajikan Dengan tempe goreng Dan juga ikan asin Asli ini mantul banget Menunya sederhana Tapi menggugah selera Gimana Sangat gampang banget kan Cara masak menu hari ini Semoga informasi ini bisa Bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa